Pelaku usaha hiburan ramai-ramai menolak penerapan pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan sebesar 40 hingga 75 persen. Mereka menilai penerapan pajak di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 sangat memberatkan. Para pelaku usaha sontat menolak penerapan pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan sebesar 40 hingga 75 persen karena dinilai memberatkan. Salah satunya adalah musisi Satrio Yudi Wahono alias Piu. Ia menganggap diberlakukannya pajak hiburan dengan besaran tersebut bisa membuat pelaku usaha konser, kafe, restoran dan semacamnya yang seringkali menghadirkan live music, kehilangan pelanggan dan menurunkan kesempatan kerja bagi musisi. Mudah-mudahan ini bisa ditinjau kembali kalau menurut saya karena ini pastinya akan mengurangi pendapatan dan tentunya otomatis kalau dari sisi pelaku bisnis ini pasti akan sangat susah untuk hitung-hitungannya. Mereka pasti akan memikir balik modalnya kapan, berapa yang harus disetorkan dan berapa yang harus diperima tapi ini pasti akan jadi perhitungan yang perlu dipikirkan matang-matang. Jadi buat saya sih kalau bisa bahkan bisa lebih rendah lagi supaya industri hiburan semakin maju. Tidak hanya musisi, pelaku usaha jasa pijat dan spa di Bali juga sangat keberatan apabila harus dibebani dengan pajak sebesar 40 hingga 75 persen. Terlebih usaha spa sejatinya dianggap sebagai usaha yang berkaitan dengan kesehatan, bukan hiburan. Dengan adanya fenomena seperti ini, apa yang menjadi keputusan dari pemerintah tentu kami sebagai pengusaha kecil, sebagai pengusaha lokal di Bali merasa hal ini sebagai sebuah pukulan yang besar karena ini pastinya akan ngepek kepada jumlah tamu yang akan mengambil spa di tempat kami dengan kenaikan yang signifikan dari 12 sampai 40 persen itu tentu harga akan jauh lebih tinggi daripada itu. Mungkin kami berharap bahwa pemerintah juga mempertimbangkan usaha-usaha kecil dan juga orang-orang yang bekerja di sini. Banyak sekali yang nanti hanya pasti akan terkena efek seperti itu. Sekjen PHRI Maulana Yusran menyayangkan pemberlakuan pajak hiburan ini di masa pemulihan pasca COVID-19. Terlebih menurutnya berdasarkan pengalaman, pemerintah daerah seringkali belum berlakukan pajak pada batas maksimo. Kenapa kok pemerintah sepertinya terkesan membatasi sektor hiburan ini sehingga harus menaikkan minimal itu pajaknya menjadi 40 persen bukan mulai dari 0 persen dan bahkan bisa sampai 75 persen. Karena kalau kita bicara maksimal 75 persen, pemerintah daerah itu konsentrasinya selalu mengambil pajaknya itu yang maksimal. Gak pernah realistis menyesuaikan dengan kemampuan atau bagaimana daya saing dari daripada daerahnya dengan daerah lain atau bahkan negara lain. Sandi menyebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pajak barang dan jasa tertentu atas hiburan tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.